Intro Tahun 2021 menjadi momentum penting bagi perkembangan transformasi bank digital. Terlepas dari pandemi COVID-19 yang menghantam segala lini, Bank Jago hadir dengan konsep Life Finance Solution yang menempatkan nasabah sebagai pusat pelayanan. Inilah wajah baru perbankan kita, perbankan digital. 15 April 2021, Bank Jago meluncurkan platform perbankan digital yang bertujuan menyediakan akses bagi masyarakat, membuka rekening bank secara instan, serta memampukan nasabah mengelola keuangan secara lebih cepat, simpel, dan kolaboratif. Dalam setahun terakhir, saham perseroan melesat 400 persen mengikuti lompatan strategis dan aksi korporasinya menjadi bank digital murni. Awalnya bernama PT Bank Artos TBK, bank mini buku satu ini agresif bertransformasi setelah diakusisi PT Metamorphosis, atau yang dikenal dengan MEI, yang dikendalikan oleh bankir senior Jerry Young. Bersamanya ada WellTrack Teknologi besutan pendiri firma investasi Norstad Group, Patrick Valuyo. Dalam waktu setahun, perseroan naik kelas dari kategori bank dengan modal inti KBMI 1 menjadi KBMI 2. KBMI 1 merupakan klasifikasi bank dengan modal di bawah 6 triliun rupiah, sementara KBMI 2 berisikan bank dengan modal antara 6 triliun hingga 14 triliun rupiah. Jika menggunakan kategorisasi sebelumnya, Jago berhasil naik kelas dari bank buku 1 menjadi bank buku 3 dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Mengambil konsep Live Finance Solution, aplikasi Jago menempatkan nasabah atau pengguna aplikasinya sebagai pusat atau customer oriented dan bukan menempatkan produk sebagai pusat atau produk oriented. Produk didesain untuk mengikuti kebutuhan nasabah dengan adanya pilihan untuk meng-customize produk yang sesuai dengan kebutuhan personal nasabah. Aplikasi Jago menawarkan semacam layanan pengelolaan keuangan pribadi, misalnya fitur saving plan dan tabungan multipacket yang bisa diatur untuk menyesuaikan rencana keuangan nasabah dan peruntukan tabungan nasabah. Untuk layanan transaksi keuangan, Jago memberikan fitur pay and send yang menawarkan opsi beragam mulai dari membayar tagihan, menagi pembayar dari pengguna lain, mencipta pooling dana dari beberapa pengguna atau membayar barang jasa yang dibeli bersama-sama. Arto menyediakan segmen industri maupun nasabah perseroan di kalangan menengah dan mass market. Semuanya merupakan segmen yang pangsa pasarnya besar dan sangat menggiurkan untuk digarap dari sisi retail, baik untuk segmen retail maupun segmen bisnis. Nantikan kilas balik peristiwa 2021 di program Kaledoskop 2021 selanjutnya. Saya Cakri Miller, terima kasih. Terima kasih.